Intro 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 Hari ini topiknya Maka Dari lain saya bukan yang ditinggalkan Mengetahkan cita Allah Banyak tujuh Banyak sisi Banyak angel Untuk melihat Dari mana? InsyaAllah Dan malam ini ini akan saya menghubungkan Dengan suratul bantara ayat Ayatnya selama 25 Ayatnya Shahrul Allah Al-Fatih 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 Untuk membedakan yang Hak dan yang mati Purkon itu adalah Pemberian Allah Automatis Automatis Kenapa? Kau kerja insyaAllah dengan Al-Fatih Maka Allah berikan Kau purkon Purkon itu kemampuan Automatis Anda tidak pernah Tidak perlu berjuru Tidak perlu bertanya Tidak perlu apapun Tidak tidak Allah berikan Purkon Anda mampu jawab Ini hak Ini mati Ini salah Tidak perlu menang Anda mampu melihat Tidak perlu menilai Dan itu Otomatis Tidak Allah berikan Cintanya Karena kau berikan Cintanya Jadi Topik yang saya Bawakan Langsung Sudah mulai Langsung Kelihatan Al-Fatih Ini sebenarnya Anda Full Pemajah Anda Full Kuasa 50 1920 300 Full Lalu Anda gender Aware Beza Atau hadir, bos, alam mana-mana Insya Allah Itu akan nama kurkon Dan kurkon ini Yang orang bangsa kita Tadi ini tipis Dan hampir-hampir Ambil contoh Ambil contoh Rakyat DKI 44,6% Tidak punya kurkon Dari mana Dari mana Jelas aku yang buka Kenapa? Untuk untuk kemampuan Itu cinta Kalau aku cinta Kalau aku berita surat Aku pasti maku mili Aku mili orang takut Apakah aku akan terima Kenapa? Kalau Allah Alhamdulillah Inna wa'ikunullah Wala'atul Wala'atul Mimpimu itu Wanimu itu Orang yang kau percaya Kami juga wali Orang yang kau percaya Kami itu Orang yang kau berikan Kuali itu Orang yang kau Dikipkan masa depan Itu Karena Allah Kau dulu Dari mana-mana Terima Dan itu harusnya Ajak Dan setiap Kuali Kuali Karena apa? Karena ini punya kurkon Jangankan Kau harus dilihat Soal makan Ketak kari-kari Ini benernya Dia punya kurkon itu Ini hanya mau cerita Ya Minta maaf Kau ada Seseorang Anda lagi mau lapar Kok mau lapar Anda tadi lapar Maksud saya makan Di depan PSB Muhammadiyah Di depan Kampung PD Pusat Di kelakang bayar Sebelah Kau ada bakmi Anda makan Jadi Kau ada bakmi Apa supiranya Namanya Pak Udin Dia makan Dia Dia makan Begitu Itu Itu Bumi Pastinya Dia dasar Begitu Memakan Lalu Menyuang ASEAN Ada Tertan Wah AAMEN Kayaknya Ada yang terpel Makan Makan Begitu Ini kenapa Awang Lalu Apa Tertan Gue gak enak Kau gak enak Tertan Bermak Kau Tertan 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 Jadi Kau Lalu Semangat Tertan Tertan Gimana Bisa Akhirnya Pak Kau Makan Ya Begitu Mau Makan Kau Melakukan Makan Tertan ke dokter kanan gitu aja, beneran berdeguk, berdeguk gitu, sementara supir tadi, Pak Udin, makan malamnya enaknya, enak pak gak lama kok ini kok ini keluar menjatuhkan suatu di kaki saya dan mengambilnya, kaki memisikan kaki saya, demi Allah saya suka, memisikan kaki keringan saya Pak, jangan dimakan pakai babi langsung terhilang saya, dia habis itu ya, dua orang ya, perempuan konek-konek konek-konek, tidak memiliki dan kuliah cintuk akan kepada gini, dia ingat sekali gak, aku tahu kok, malah, tahu gak ibu, gak percaya ibu perempuan, ini malah Saya bilang, saya tahu membedakan Tahu gak? Anda dihidup di atas 200-200 juta Buat kita di Indonesia Dan peraturan keberadaan itu harus menganjukkan Luguh Bami Saya akan junggu Tapi kan Tapi mau ditanjukkan Bapak Bami Mau ditanjukkan Bapak Bami Atau yang bintang Bami Bapak Bami Bapak Bami Bapak Bami Bapak Bami Saya berdua Saya berdua Saya berdua Saya berdua Saya berdua Saya berdua Nah inilah Ini Satu Kata bilang Nah ini adalah satu Purpon Purpon itu apanya Automatic free Ada Itu Itu Pasir berapa Pasir ketika mau bisnis Sebenarnya aku tahu Purpon teratur Boleh 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 Ragu Adalah Tanda Otomatis Dari Allah Yang menandakan Tanda Berada Di tempat Atau Fituasi Yang salah Atau Dujuh Dari Salah Bagus Bagus Boleh Bagus Bagus Janganlah Sampai Lagi Grandje Voce yang salah atau menuju kepada kesalahan, ragu itu alatan, ketika ada ragu puluh-puluh tinggal yang segini bersenami dan melintah di kembali ada ragu, itu berarti ada persempat yang salah, tinggalkan itu sebenarnya akibat berapa cinta kepada Allah, Allah berikan kemampuan kemampuan itu membedakan Allah kasih keraguan dalam hati ini nah karena itu ragu karena dia akibatkan oleh Allah jangan pernah ragu dan saya berpikir boleh gak ya, boleh gak ya ah boleh ya, ya bisa dan akhirnya sebagian dari kita menjustifikasi bertanya oleh seorang usaha, tak, saya ada berpikir, tak, bisnisnya begini, begini, begini boleh gak, tak, oh boleh usah tiba-tiba usah tiba-tiba, usah tiba-tiba kenapa, karena rasuah yang menarauannya dia pergi bilang, boleh sebenarnya saya ragu, ada berapa kemampuan itu, tapi ada alaikat daraku jangan, buang-buang tinta Allah ku kejar tinta, ini kebentatan di bulan ilham Allah kenapa, karena Allah Allah janjikan betul-betul Allah gak pernah ikat janji banyak Allah ikat janji ada berapa sebuah janji baru yang ditanggulkan tapi yang ditonjolkan yang ditanggulkan berapa ehh, enggak bukan jengrat diri tak lalu disolak jauh jadi Allah dan Allah janjikan yang menginjurkan kemampuan memiliki hak yang takdir dan memilih yang semang dan menindakkan yang takdir ingat, ingat, namun dia berada dalam kebahagiaan tapi hak yang takdir akhirnya namun tetap panjang dari selama 80 tahun tetap menunggu tidak sangat, Ibrahim A.S. menampilkan nama, nama yang bakil bubam dan Ibrahim tak pernah serang menandut, Ibrahim hanya menampilkannya hak, Allah membangkannya ingat, Musa A.S. dengan Fir'aun maka Allah, Fir'aun harus jadi Tuhan, bahkan tidak akan susah jadi orang Fir'aun menerima dengan kebahagiaan, Allah membangkannya, kenapa? karena yang ma'bud takdir, begitu Musa A.S. takdir, Allah membangkannya Musa dengan Musa tidak pernah menerangkan Allah, Musa hanya menerangkan hak begitu juga dengan Nabi Isa A.S. begitu juga Goliath, dengan Jaseh atau Dawud A.S. begitu juga yang baik di semuanya, Herodes dengan Jaqarah dan Ibrahim A.S. begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW saya protes, kalau dikatakan Nabi Muhammad berperang kelas 35 kali saya protes, kalau ada perang badan perang badan tak pernah terjadi yang terjadi adalah penyerangan badan perang badan tak pernah terjadi yang terjadi penyerangan badan demikian pula perang hul penyerangan hul karena semua 3 perbuatan itu Nabi diserang bukan Nabi Muhammad berperang orang yang tadi barat mengatakan Nabi Muhammad memimpin serang selama 32 kali seolah-olah Islam belum serang, tidak yang benar adalah Nabi diserang 32 kali takdir ini semua karena cinta cinta tak harus lembut cinta tak harus lembut sekali lagi, cinta tak harus lembut cinta tak harus lembut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul cinta kepada semua Allah ajarkan wakumlahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullahullah Terima kasih.